Pemirsa dalam satu bulan terakhir, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil penelitian mereka terhadap elektabilitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pembelian presiden 2019. Pasangan Jokowi-Maruf unggul di tiga survei. Ada tiga lembaga survei yang mengeluarkan gambaran elektabilitas pasangan nomor urut 01 Jokowi-Dodo, Maruf Amin, dan nomor urut 02 Prabowo-Subianto, Sandiaga Uno. Pertama, pada survei LSI-DNIJA, Jokowi-Maruf unggul di angka 54,8 persen, sementara Prabowo-Sandi 31,0 persen. Sirus Network juga melakukan survei elektabilitas dengan hasil dukungan untuk Jokowi-Maruf sebesar 55,2 persen dan Prabowo-Sandi sebesar 36 persen. Selain itu, survei Populi Center yang dilakukan pasca debat pertama juga merilis elektabilitas Jokowi-Maruf pada angka 54,1 persen, sedangkan Prabowo-Sandi sebesar 31 persen. Ini artinya Jokowi-Maruf unggul di tiga survei. Namun, tim kampanye nasional menyatakan hasil survei tidak lantas membuat tim SES berpuas diri. Sementara Badan Pemenangan Nasional, Prabowo-Sandi yakin akan merebut angka pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters. Tim Liputan Metro TV Saya setuju saja. Oke, bye. Sementara Badan Pemenangan Nasional, Prabowo-Sandi.